Bulan Ramadhan selalu menjadi momen yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah ini selalu menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Frame Video, salah satu platform streaming yang banyak digemari saat ini, merayakan bulan Ramadhan dengan menghadirkan film-film spesial yang menampilkan kisah-kisah islami dan romantis, inspiratif, menghibur, serta penuh makna. Film-film ini disajikan untuk memberikan hiburan sekaligus inspirasi bagi kita semua, agar selalu semangat dan menjalankan ibadah dan menebarkan kebaikan di sekitar kita. Dalam rangkaian film spesial Ramadhan yang didilis oleh Frame Video, terdapat berbagai macam jenis film yang siap menghibur dan menginspirasi kita. Ada film drama, komedi, romantis, hingga action, dengan tema yang beragam dan cocok untuk semua kalangan. Gak hanya itu aja, Frame Video juga menampilkan aktor dan aktris ternama Indonesia yang memberikan performa acting yang memukau dalam setiap filmnya. Dengan tayangan yang berkualitas, Frame Video memberikan pengalaman menonton yang menyenangkan bagi kita semua. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati film-film spesial Ramadhan di Frame Video, dan rasakan pengalaman penonton yang tak terlupakan bersama keluarga dan sahabat bercinta. Oleh karena itu, aku juga mengajak kalian nih untuk subscribe saluran YouTube channel aku agar gak ketinggalan informasi terbaru dan menarik lainnya. Oke, kita langsung masuk aja ke rekomendasinya. Rekomendasi film pertama, Kodrat, tayang 16 Maret. Film Kodrat menceritakan mengenai bertahun-tahun lamanya. Ustad Kodrat berusaha untuk merukia anaknya sendiri, Alif Al-Fatanah, yang dirasuki setan bernama Aswala. Nahas, ia gagal menuntaskan tugas tersebut. Pas ke tragedi tersebut, ia mengambil keputusan untuk pulang ke pesantren tempat ia mengenyam ilmu rukia dahulu, kalah dengan harapan menemukan jawaban atas kegagalannya. Namun, situasi di desa sekitar pesantren tersebut sudah berubah drastis. Tempat tersebut kini dipenuhi dengan gangguan yang gak dapat dijelaskan sama sekali. Warga desa itu menyebut kejadian demi kejadian aneh kian bermunculan. Ustad Kodrat meninggalkan desa tersebut. Bahkan banyak pengundi desa mengalami kerasukan. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi tandus dan mengalami gagal panen. Dirinya kemudian bertemu dengan Yasmin. Dan Yasmin membutuhkan pertolongan lantaran anaknya, Alif Amri, tengah dirasuki dan butuh diruqiah. Kodrat yang teringat dengan almarhum anaknya, yang memiliki nama serupa, kemudian memutuskan untuk turut membantu si Alif. Tak disangka, Kodrat lagi-lagi harus berhadapan dengan Aswala yang mengganggu anaknya itu sebelumnya. Film ini sudah dirilis pada tanggal 16 Maret yang lalu, dan langsung bisa kalian saksikan di prime video ya guys. Rekomendasi kedua, Induk Gajah 23 Maret. Induk Gajah menceritakan tentang seorang perempuan dewasa bernama Ira. Ira ini sering merasa lelah karena ia selalu dijodohkan oleh ibunya yang bernama Mamak Uli dengan banyak pria. Tak hanya itu saja, Ira pun harus menghadapi sejumlah pandangan negatif mengenai fisiknya. Mamak Uli pun sudah turut menyuruh Ira agar bisa menurunkan berat badannya, karena ia menilai penampilan juga penting. Setelah melalui banyak sekali perjodohan, akhirnya Ira kembali dijodohkan dengan anak temannya Mamak Uli, yaitu Marcel. Ira yang mulai merasa lelah dengan drama panjang perjodohannya itu pun, memutuskan untuk menyetujui perjodohan tersebut ketika dikenalkan dengan Marcel. Namun di sisi lain, ternyata Marcel juga mempunyai permasalahannya sendiri dengan wanita lain. Ira menerima perjodohan tersebut bukan karena mencintai, tetapi juga mempunyai rencana lain atas perjodohan tersebut. Serial ini terdiri dari 8 episode ya guys, dan sedang menempati posisi pertama di prime video loh. Jadi bisa langsung kalian saksikan di prime video guys. Rekomendasi film ketiga, Sri Mulat Hil yang Mustahal, Babak Pertama, rilis 30 Maret. Sri Mulat Hil yang Mustahal, Babak Pertama, menyajikan kisah grup lawak Sri Mulat yang sudah berhasil mendapatkan ketenarannya di kota asalnya, yaitu Solo. Mengambil set di era 1980-an, grup Sri Mulat dikisahkan memulai karit mulusnya di teater siwedari. Grup tersebut menyajikan set komedi yang baru dan kreatif, sehingga mendapatkan respon positif dari publik di luar kota Solo. Berkat konsistensi dan kesegaran humor yang ditawarkan, nama Sri Mulat pun semakin meluas hingga ke ibu kota. Sebuah telegram pun hadir, dan berisikan undangan bagi Sri Mulat untuk tampil di istana negara. Teguh selaku inisiator grup ini pun menyetujui tawaran tersebut, sekaligus memilih Asmuni untuk memimpin perjalanan Sri Mulat ke Jakarta. Mereka juga bermimpi untuk mengadu nasib untuk sukses di ibu kota. Namun, sesampainya di ibu kota, perjalanan para pemain di grup Sri Mulat pun gak langsung melanggang mulus. Grup ini pun menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan budaya maupun bahasa. Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh Gepeng, yang juga merupakan anggota baru di Sri Mulat. Ia harus mengusahakan segala cara untuk melabur dengan personil Sri Mulat sebelumnya, yakni Timbul, Tarzan, Tesi, Paul, Nunung, Ana, Jujuk, dan Basuki. Dalam perjalanan tersebut, Gepeng juga dibuat jatuh hati dengan seorang wanita ibu kota bernama Royani. Namun ternyata, Royani adalah anak dari Bebe Makmur, seorang tuan tanah asli Betawi yang memiliki rumah kontrakan yang disewa oleh Sri Mulat di Jakarta. Rekomendasi film keempat, My Sisi Gerung, 6 April. Film ini sebetulnya merupakan hasil remake versi Indonesia, karena yang aslinya merupakan film yang diterbitkan oleh Korea sejak 2001 silam. Alur cerita dari My Sisi Gerung Indonesia nggak jauh berbeda dengan versi Korea, di mana Tiara Andini akan berperan sebagai karakter Sisi, yang dikenal sebagai perempuan tangguh, galak, dan pemberani. Sementara Jeffrey Nicole berperan sebagai Gian, yang memiliki karakter lembut dan penurut. Kedua sifat ini tentunya sangat bertolak belakang. Film ini berkisah tentang perjalanan cinta antara Gian dan Sisi, yang pertama kali bertemu di sebuah stasiun. Saat itu, Gian seharusnya berkunjung ke rumah sang tante. Sang tante ingin menjodohkan Gian kepada mantan kekasih almahrum anaknya. Namun, saat berada di stasiun, hingga berada di moda raya terpadu atau MRT, Gian bertemu dengan Sisi. Kala itu, Sisi berada dalam kondisi mabuk, dan Gian pun terjebak dalam situasi di mana ia harus mengurus Sisi dengan membawanya ke sebuah hotel. Namun, sayangnya terjadi kesalahpahaman antara Gian dan Sisi. Lambat laun, kesalahpahaman itu justru membawa keduanya ke pertemuan-pertemuan yang saling mendekatkan satu sama lain. Setiap pertemuan membentuk kebersamaan, Gian menjadi sosok yang tidak bisa lepas dan menjauh dari Sisi meskipun Sisi kerap merunungnya. Meskipun Sisi dikenal sebagai sosok yang tangguh dan tegar, dirinya memiliki sifat muram akibat masa lalunya yang buruk. Namun, setelah pertemuan dengan Gian, Sisi berhasil menemukan kebahagiaan kembali. Pikiran Sisi yang cukup kacau membuat dirinya kerap berpikir bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan Gian selalu berusaha untuk menuruti kemauan Sisi, seandainya apapun permintaannya. Gian akan selalu berusaha untuk menuruti agar Sisi bisa melepas kesedihan yang kerap ditemukan oleh Gian di antara setiap tingkah konyol Sisi. Film ini langsung sudah bisa kalian saksikan guys di Prime Video. Rekomendasi kelima, Autobiografi rilis 13 April. Autobiografi berkisah tentang kehidupan seorang remaja berusia 18 tahun bernama Rakib yang bekerja sebagai penjaga rumah kosong. Adapun rumah kosong itu dimiliki oleh seorang pensiunan kaya raya bernama Purna. Rakib sendiri bekerja sebagai penjaga rumah kosong menggantikan ayahnya yang sedang dipenjara. Pekerjaan penjaga rumah kosong ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Rakib. Setelah pensiun, Purna memutuskan untuk kembali ke rumah yang dijaga oleh Rakib. Ia pun berniat mencalonkan diri sebagai bupati setempat. Rakib lalu mendapatkan tugas tambahan untuk membantu dan memperlancar proses pencalonan bupati Purna. Rakib melihat Purna sebagai majikannya sebagai susuk yang baik dan patut untuk diteladani. Pada suatu hari, Rakib menemukan salah satu sepandu kampanye Purna dirusak oleh seseorang yang gak dikenal. Mengetahui hal itu, Purna menggunakan koneksi untuk melakukan tindakan yang gak terduga berupa kekerasan. Rakib yang mengetahui hal buruk ini membuat cara pandangnya berubah tempat Purna. Disinilah awal mula hubungan rumit Rakib dan Purna pun dimulai. Rekomendasi film ke-6, Miracle in Cell No. 7, rilis 20 April. Film ini, versi Indonesianya, mengisahkan tentang pria berkebutuhan khusus yang diperlakukan secara tidak adil. Padahal sebelumnya, kehidupan Dodo Rozak bersama sang anak, yaitu Kartika, berjalan sangat bahagia. Meski memiliki keterbatasan, Dodo selalu berusaha untuk menjadi ayah terbaik untuk anaknya. Bahkan, ia selalu berusaha memenuhi kebutuhan anaknya dengan berjualan balon. Gak hanya memenuhi kebutuhan anaknya, Dodo juga selalu berupaya untuk menghibur anaknya dengan menunjukkan tingkah dan perilaku seperti anak kecil. Walaupun hanya hidup berdua, Dodo dan Kartika hidup bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaan keluarga kecilnya ini pun gak berlangsung lama. Hal ini karena Dodo dituduh sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuh gadis kecil bernama Melati. Hingga akhirnya, Dodo dimasukkan ke dalam sel, dan ia merasa kesepian dan sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Dodo memutuskan untuk membangun persahabatan dengan rakan satu selnya. Mereka adalah Japri, Jaki, Yunus, Atmo, dan Ashrod. Teman-teman selnya ini pun juga berusaha untuk menyusun strategi agar Dodo dapat bertemu dengan putrinya. Rekomendasi film ke-7, Hitman, rilis 27 April. Film Hitman mengisahkan seorang peria bernama Johnny yang berniat untuk pensiun dari dunia kelam yang ia jalani selama ini. Johnny diketahui berprofesi sebagai seorang pemudu bayaran yang telah terkenal dengan kealiannya. Namun niat Johnny untuk pensiun gak semudah yang ia bayangkan. Ia harus menyelesaikan misi terakhirnya yang lebih menantang dari misi-misi sebelumnya. Rekomendasi film terakhir, KKN Dasar Penari, Luhidono, Luhi Ngedeni, rilis 4 Mei. Film Kakaian yang ini diawali dengan adegan baru ketika ibu Widya berpasan kepada putrinya itu dengan sebuah pepatah Jawa. Air selalu mengalir ke timur. Di timur semua hal berkumpul, dari yang baik sampai yang buruk hingga yang paling buruk. Demikian katanya. Meski berat, Widya pun berusaha meminta izin kepada ibunya tersebut untuk berangkat menuju tempat KKN-nya tersebut. Selanjutnya, Widya, Nur, Ayu, Bima, Antonen, Wahyu pun berangkat ke lokasi KKN yang disebut dengan desa penari tersebut. Lokasi yang gak pernah mereka sangka akan berujung malapetaka. Sesampainya di sana, berbagai kejadian aneh dan mistis pun kerap terjadi. Mengikuti perjalanan KKN mereka, penampakan sosok penari dan suara gamelan pun kerap muncul. Orang yang dituahkan di desa tersebut, atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Buyut, mengatakan bahwa sosok penari cantik yang mengganggu Nur dan Widya ini bernama Badara Hui. Peristiwa yang sangat mengerikan terjadi ketika salah satu dari kelompok mahasiswa KKN tersebut terlibat perjanjian dengan Badara Hui. Hal ini membuat mereka semua terancam gak dapat pulang dengan selamat dari desa yang kemudian terkenal dengan julukan desa penari. Hingga akhirnya mereka terjebak di dalam desa angkat tersebut dan gak bisa kembali. Oke teman-teman semua, sekiranya itu tadi adalah 8 film atau serial yang dirilis oleh Prime Video yang dapat menemani kalian mengisi waktu puasa kalian dengan film ataupun serial yang menghibur dan memberi makna. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel aku untuk bisa mengetahui informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih dan semangat! Terima kasih telah menonton!